Halo teman-teman, ini John Bolshear Kita balik lagi ke PVP Hari ini gue mau bahas Halloween Cup Buat Go Battle League Tanggal 26 Oktober sampai 3 November Jadi Great League Halloween Cup Ada tipe Ghost Bug, Poison Fairy sama Dark Disini gue langsung kayak Bug, Poison Kita harus bahas tentang Venomoth! Jadi kita bakal bahas Beberapa match disini Sama salah satu Top 10 Bestnya Jogja Jadi salah satu trainer Top 10 Bestnya Jogja Babylicious Mungkin yang pernah ketemu dia turnamen Dia lumayan Tricky banget kalo lawan dia Masa drafting Dan disini gue mau coba lawan dia Kita mulai aja Disini kebanyakan gue pake Venomoth Mungkin dari 5 match ada kayak 3 atau 4 Oke Ya disini Match pertama Gue coba Crustle sih Crustle gue masih Fury Cutter Belum Rock Throw Karena apa? Karena ada Dark Typing yang emang gue mau Coba Haras pake Fury Cutter nya Dan juga Fury Cutter lebih ke Energy Efficient Dan gue lebih suka Spamming Nah disini tadi Scunting nya dia ganti ke War Madam Trash Nah Crustle gue ke wall banget War Madam Trash Jadi gue ganti ke Mandibus Yup! The Big Bad Bird disini ya Mandibus Dia bakal Bakal Apa ya Bakal resist 2 kali lipat Confusion Damage Jadi War Madam Dan Iron Head nya cuma neutral Dan mungkin yang berbahaya Mungkin bug basi Tapi neutral juga Karena gue ada Flying Time Disini gue press aja Gue tetep pake Dark Pulse Karena gue butuh The Damage Factor Dari Dark Pulse Yang Sakit banget ya Fall Play lebih cepet Tapi Dark Pulse lebih sakit Karena kita udah punya yang cepet kan Aerial Ace Jadi kayak Why not Disini diganti lagi ke Serang Tank Dan disini gue Ya gue decide untuk Nggak shield Nyata ya emang Mandibus sangat tanky Jadi Gue bisa nge-lain skanker ini Pake Aerial Ace Dan gue masih punya Oke Ini tadi dia nge-shield disini Yup Dan Tidak bisa nge-pake Aerial Ace Gue masih punya Azumarill Hama Crustle Disini Crustle gue keluar Kita pake Axe Scissor aja Karena ya Neutral Damage ya Karena Poison Dart Attacking nya sekarang tank Oke Oke Hunchcrow nya keluar Disini gue bisa Rocklight Dan Hunchcrow Itu sangat-sangat glassy Kalo lo punya Mandibus Gak usah pake Hunchcrow ya Disini Jadi Babylicious belum punya Mandibus Jadi dia terpas pake Hunchcrow Dan Azumarill literally will walk The attack of Oh Actually Brave Bird ya Brave Bird nya sakit banget Jadi ya Mungkin Oke juga sih Hunchcrow buat Nah disini dia Dia kira gue mau nyerang Ice Beam ya Jadi dia ngitungnya pas untuk Ice Beam Dia coba seksnya Ternyata Pokemon nya tinggal 1 Eh fast move away Dan Yup Safe to say Senegal Secure Game 1 Alright Oke Gue tetep bakal pake Bahasa Indonesia Untuk sementara ini Untuk Yang lebih edukatif ini Karena Banyak sekali Trainer Indonesia yang mau PvP Dan lebih banyak Content Trainer Bahasa Inggris Kita udah gak butuh ya Maksudnya kita udah kebanyakan Content Trainer Bahasa Inggris Lain gue ntar Mau.. Ya disini gue pake Venomod gue ya Venomod sama Azumarill Bagus banget Karena kita confusion sama Poison Tank Dan Just be sure kalian gak ke.. Just be sure Pastikan kalian gak kena Hydro Pump ya Oke Play Rough Kita resist Tetap aja Venomod sangat-sangat tipis Oke Disini dia ganti Jadi gue langsung aja pake What is it? Bagus Karena Silusuri Silver Wind Dan gue langsung ganti ke Alain Merwag ya Alain Merwag salah satu Pokemon yang bakal Nge-wall Galvantula Tapi guys tetep Discharge Galvantula Sakit Jadi hati-hati Kalo kalian musuh pivotnya Galvantula Kalian Lambat ganti ke Merwag Kalian terpaksa harus pake charge move kalian Gak bisa farm down Nah Disini yang menarik Disini Alain Merwag gue Shadow Ball Hunch Crow Karena gue tau Dan dia Liat damage nya Resist Ghost Shadow Ball Tapi tetep damage nya segitu Itulah berapa glassy nya Hunch Crow Merwag bukan attack Heavy banget Pokemon Tapi Keternyata disini dia Dia bener-bener Apa ya Terpaksa nge-shield Bone Club gue ya Mungkin Bone Club aja Tetep agak sakit ya Hunch Crow Kayak disini dia Sky Attack Disini gue oke Gue farm down aja Gue gak akan nge-shield lagi Pertama yang gue kira itu Bakal Break Bird disini Nah disini Terus dia Sky Attack lagi Bisa ngecang dikit Dan Kemudian dari belakang Azumarill Dan ya disini Pretty much Karena gue menang lead Dari Venomoth Dan Nyata belakang dia Kalo dia tadi Ganti ke Mendy Boss gue bisa serang Pai Silverin juga sih Pai Venomoth Karena Silverin udah step Terus dia juga Bisa ada kemungkinan boost Dan karena Mendy Boss Eh Mendy Boss sorry Hunch Crow nya dia tipis Jadi ya Venomoth gue threatening juga sih Dan Dan juga Venomoth gak buruk-buruk banget Lawan Galvantula ya Karena Bug ke bug Dia neutral Dia gak resist Ya disini Nah gue berhasil menang ya Ada area yang sangat Mungkin Kalian gak usah Terlalu pake Apa ya Ngikutin pake Venomoth Eh Gue suka Venomoth bukan karena Foxmen yang kuat Enggak Tapi gue emang cinta aja saya dulu Jadi ya Oke disini gue mau coba Flex Gue tau Venomoth punya banyak kelemahan Di Pokemon Flying ya Ini Jadi gue Depan gue Piranita Yup Ow Yup Itulah Sakitnya Venomoth Dan disini gue pake Venomoth gue yang Infestation Ya Kalau tadi gue pake Confusion Poison Frank Silver Wind Ini yang Infestation Poison Frank Bloodbust Ya Gue mau coba nimbang-nimbang Venomoth mana yang terbagus Ya Untuk Halloween Cup gue battle league Disini Dan Infestation Dia lebih cepet Karena dia Energy Gainnya 4 Dan Damage nya cuma 2 Energy Gainnya 4 Per Per second ya Sementara Confusion itu Damage nya 4 Energy Gainnya 3 Ya Disini dia lebih cepet aja untuk ke energy Gainnya Kalo Black Bay 3 sama 3 Gainnya Ini gue kasih aja Karena gue Mau farm down pake ini Dan diganti ke Galvantule Hanya lagi Ya Disini Gue coba shield aja Gue tau ini bakal launch Tapi Ya Gue Mau tetep pertahanin Tyranitor gue sih Untuk kaya Fast Move Down Dan nyata Pokoknya dia kan kena Hunch Crow Jadi kaya Udah bawa Smack Down Bawa Charmer Jadi kaya Ya GG Dia gak pake Mantibus ya Ini Babylicious ya Ini keliatannya kaya Gue sebenernya ngebantai Babylicious Sebenernya engga Ini cuma kira-kira dia Mau ngetes Hunch Crow juga Jadi ini buat Pandangan buat kalian Betapa Hunch Crow sangat Glassy ya Ya itu Baiknya Babylicious Biar kalian dapet Nah Disini dia pake Mawal Shiny Flex Shadow Flex Sangat merepot kan Dan Ya Gue bingung Gue bener-bener gak punya Pokemon yang buat Melawan Mawal Disitu Di tim ini Akhirnya gue ngeluarin Hunter Disini gue agak nge-like sedikit But it's okay Hahaha Nah Gue Memutuskan untuk play Venomods ini Eh Di game ini menarik sih Di game ini kalian bakal liat Betapa Apa ya Betapa Bagusnya Azumarill Kalo kalian Bisa ngitung Charmer Musuh Ya Disini gue bisa ngitung Charmer Azumarill Jadi gue bisa pasin pas Dia mau ke Layer of Atau Ice Beam tadi ya Nah Disini Venomod Karena Poison Typing nya Dia bakal khancurin sama Confusion user lainnya Jadi ya itulah kenapa Venomod sebenernya gak terlalu Bagus Nah Disini Ini gue mikir udah Gimana ya Kalo misalnya gue Emang sih belakangnya Mereka Si Mawal Shadow Itu tidak akan Banyak Berfungsi ke Azumarill Tetep aja kan Satu Confusion Satu ini Nah Disini gue tau dia ganti Jadi gue pengen play rough Kenapa play rough Kalo gue play Hydro Dia langsung mati gue gak bisa farm down Disini gue play rough Dan bisa gue farm Down Yap Itu dia Kadang-kadang Kita lebih butuh kayak Ngelakuin farm down sih Daripada kita Secure Bunuh Pokemon Karena kita tau kan Mawal Fire Fang Fire Fang gak akan sakit banget Ke Azumarill Dan gue yakin Either dia mau ke iron Atau play rough Dia gak akan Keburu deh Karena Fire Fang bukan Energy Heavy ya Dia lebih fokus ke damage Sorry Nah Disini Disini lucu Gue udah kayak Udah kalah Eh ternyata Yap Dia Confusion Gue Investation Jadi damage Investation Gue masuk duluan Karena Investation tuh kalo gak salah Lebih cepet Daripada Confusion Oke disini Another good lead buat gue Crustle Tapi gue berniat Oh ya Crustle gue bukan Smackdown Tapi gapapa Nah disini seperti biasa Biasa Azumarill datang Venomoth datang lagi Yap Seperti biasa Eh seperti biasa lagi Gue memutuskan untuk Venomoth Investation Lebih menarik Karena cepet Dan Disini gue pake Poison Tenggol Blackbust Cuman jeleknya Nah Kadang Di meta ini Bakal Ada Toxicroak Jadi Bagus banget kalo kalian punya Confusion User Tapi setelah gue timbang-timbang Mungkin Tugas Venomoth sih Bukan Confusion User Tapi untuk lebih Nyusahin Azumarill Disini gue gak usah pake Shield Dan bisa Ngambil Shield Satu kalo salah Yap Ehm Kalo misalnya gue gak dapet Shield Gue bakal nge-Shield Ehm Pokemon gue Si Venomothnya Tapi karena gue dapet Shield Jadi gue kasih aja Karena gue lebih mau revenge skill sih Karena gue Kebetulan gue punya B-Drill Yang bisa revenge skill Azumarill dengan cepet Dengan Poison Jabnya Hmm Yap Disini gue shield Karena D-Drill sangat-sangat Squishy Oke Gue farm down Jadi revenge skill tuh sebenernya salah satu Strategi dimana kalian farm down setelah kalian kalah lead Tapi kalo bisa kalo kalian mau pake revenge skill Pake Pokemon yang Sebagai charger sebagus Dan Tapi Selain sebagai charger bagus Fast move nya harus kuat juga Kayak Poison Jab kan ke Azumarill sakit banget Boom 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 Hati banget Oke Itu Oke Ya Jadi itu ya Kira-kira pertandingan gue sama Babelicious Kayaknya udah kelar ya Oh iya udah kelar Ehm Thank you buat yang udah nonton Jadi Ya pertimbangkan lah aja Venomot kalian mau pake serangan apa Atau mungkin jangan pake Eh jangan ikutin gue Ntar nyalain gue lagi BR nya kurang By the way BR gue udah turun banget Ya jadi Dari 2400-an gue turun sekitar 300 Gatau kenapa I'm very bad at Nasirik Jadi Waktu awal-awal sempet keren tuh yang pake male metal Nasirik Sekarang udah Bye bye Hahaha Jadi gitu sih Semoga gue bisa comeback di Halloween Cup Ada kayak sekitar 6-7 hari I will make the best of it Ehm Ya semoga gue bisa tetep ke Rank 10 Ya not too sure Gue Gue senang aja di sini Kayak kalian Ehm Salah satunya pasti nyari stardust Tapi ya Yang gue lebih suka adalah gue buat konten kayak gini Untuk memperlihatkan kebodohan gue di Gopel Oke guys Thank you yang udah nonton Ehm Good luck buat Halloween Cup nya Tinggal Beberapa hari lagi So Stay tuned for another video I'm out Thank you juga for Babylicious Udah Main-main ke Youtube gue Hahaha Bye bye guys